Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Markus 5 ayat 21-29 ada tiga hal yang dapat kita pelajaran untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup sekarang ini. Yang pertama, tidak menyerah terhadap situasi yang terjadi. Yang kedua, datang dengan kerendahan hati kepada Allah. Dan yang ketiga, percaya terhadap kebesaran kuasa Allah bukan kepada pengertian diri sendiri. Seperti Yairus, kepala rumah ibadat dan perempuan yang mengalami pendaraan 12 tahun. Mereka datang dengan kerendahan hati, tersungkur di hadapan Tuhan. Dan mereka mengalami kesembuhan. Yairus, anaknya disembuhkan, dipulihkan, dibangkitkan dari kematian. Dan perempuan yang mengalami pendaraan 12 tahun itu pun mereka, ibu ini, mengalami kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.